Polres Cianjur memastikan kasus kekerasan terhadap sejumlah siswa SMP di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, diselesaikan secara kekeluargaan. Hal tersebut diungkapkan Kasatres Krimpolres Cianjur itu Tono Listianto saat dihubungi melalui sambungan telepon. Permohonan tersebut, lanjut dia, diminta pihak keluarga pelaku dan pihak yayasan kepada para korban. Selain itu, Tono mengungkapkan pihak yayasan dan pelaku akan bertanggung jawab untuk mengobati luka siswa yang mengalami cedera. Akibat tindak kekerasan, sebelumnya diberitakan, sejumlah siswa SMP di Kecamatan Sukaluyu, Kabupaten Cianjur, menjadi korban kekerasan dari seniornya. Akibatnya korban mengalami cedera di bagian tubuhnya. Aksi tindak kekerasan tersebut pun sempat terekam kamera telepon genggam, dan video itu saat ini viral di media sosial, berdasarkan informasi yang dihimpun kejadian tersebut berawal ketika sejumlah korban terlambat untuk mengikuti kegiatan di sekolah. Dalam rekam video yang beredar, sejumlah korban tampak dihukum dengan cara push-up dihadap tiga orang. Di antaranya dua siswa SMA dan seorang guru. Video berdurasi sekitar 30 detik tersebut, seorang berpakaian seragam SMA menendang salah. Satu korban. SMA sudah mencelat di media, ya tidak. Tidak, tidak. Tidak, tidak. Saya juga disana dihadir ya hadir kemarin kekuatan ribu, tadi diantilitas kemarin, jadi kita juga. Ya hampir semuanya juga taruh di orang-orang yang membuka. Jadi pas saya mengusulkan cahanya juga seorang, ya semua orang pada menyerbu pada saya. Tapi alhamdulillah kalau yang sudah saya kelirikan, masih ada yang suaraku disini. Semua guru yang saya enak dan menyerbu pada menyerbu pada ibu, bukan berarti sengaja menghani ayah gitu. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!